Dengarkan perkataan firman Tuhan, Yirimiah 11 ayat 3 dan 4. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan ala Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini. Yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, Dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Israel telah mengikat perjanjian dengan Tuhan, serta berjanji untuk menaati dia sebagai Tuhan mereka. Sebagai balasannya, ia akan menjadi Tuhan mereka dan memberikan hak milik atas tanah kanaan, serta perlindungan yang mereka butuhkan. Tetapi, umat itu bersikeras dalam ketidaktaatan dan berpaling kepada dewa-dewa lain. Jadi, kutukan-kutukan perjanjian karena ketidaktaatan kini berlaku. Tetapi, jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ulangan 28, ayat 15, dan seterusnya. Marilah, kita serius mendengarkan dan melakukan firman yang dikatakannya. Semoga Tuhan Yesus memberkati.